Republik Cahnya Aimani menugaskan pembangunan lima gedung apartemen untuk menampung secara permanen para pengungsi tersebut. Menurut pernyataan Ramzan Kadyrov, pembangunan kompleks tersebut memakan waktu sekitar enam bulan. Bangunan-bangunan tersebut diresmikan dalam sebuah upacara yang memperingati 20 tahun Yayasan Ahmad Kadyrov, yang diambil dari nama ayah Ramzan, yang memainkan peran penting dalam mengakhiri pemberontakan separatis yang telah berlangsung selama satu dekade dan mengintegrasikan kembali Cahnya ke Rusia. Pemimpin Cahnya, Ramzan Kadyrov telah berulang kali menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dalam serangan Israel di jalur Gaza yang sedang berlangsung. Saat Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 37.834 jiwa dan 86.858 lainnya terluka sejak Sabtu hingga Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, dan 1147 kematian di wilayah Israel, seperti dilaporkan Anadolu. Sebelumnya, Israel mulai membombardir jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina. Hamas, meluncurkan operasi banjir Al-Aqsa pada Sabtu untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak tahun 1948. Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November tahun 2023. Sementara itu, lebih dari 8.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel. Menurut laporan pada Desember tahun 2023 lalu, selamat menikmati. Selamat menikmati.